maka saya sampaikan ternyata maka kaum Lot itu sampai kebangetan maka Nabi Lot pun berdoa kepada kepada Allah itu yang ada di ayat 30 Lot berdoa ya Tuhan ku, ya Rabb ku, tolonglah aku dengan menimpakan asyap atas gulungan yang berbuat kekerusangan kembali lagi ternyata kalau kaum itu sudah didakwai sakpol-polik ternyata ya nekat maka ternyata boleh Nabi Lot pun ternyata dungak nih oleh ngirimkan mengapa sampai Nabi Lot itu mendoakan seperti itu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jama'at syukur, rakan Allah lewat kesempatan ini kami mengingatkan dan mengajak khususnya diri kita sendiri umumnya kepada jama'ah yang berbahagia bahagia pertama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur badat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang masih diberikan kepada kita Al-Kamdililah dengan nikmat tadi Al-Kamdililah kita masih bisa menjalankan sebagian dari perintahnya yaitu salat cukup secara berjamaah dan insyaallah kita lanjutkan dengan sedikit taklid mudah-mudahan termasuk amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin salawat salat salam semoga berturah kepada Rasulullah Muhammad salallahu wa sallam dengan beliau juga salakamdililah Islam sampai kepada kita dan mudah-mudahan Islam yang pandai kita itu kita miliki kita amalkan dengan baik dan benar Insyaallah kita menghadap kepada Allah dengan khusus nulfa timah Allahumma amin sama Allah seperti biasa kurang lebih 15 menit ke depan kita lanjutkan untuk taklim dan ternyata dengan taklim ini ternyata besok orang banyak orang yang geloh orang yang menyesal dan dari penyesalan-penyesalan itu yang paling geloh yang paling disesali adalah kenapa dulu tidak ikut taklim orang yang tidak pernah taklim itu besok orang yang paling-paling menyesal di hadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah Insyaallah dengan kegiatan ini kita tidak termasuk orang yang 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 geloh Insyaallah masih melanjutkan bicaraan kita kaitannya dengan Allah mengasab itu dari dosa-dosa-dosa mereka artinya orang yang tidak berdosa ya tidak kena ajab seperti yang dijelaskan di surat Al-Kambut ayat mulai dari 30 sampai berikutnya ternyata Nabi Ibrahim juga dikabari oleh para utusan yaitu para malakat bahwa akan menghancurkan suatu kota yaitu kota Sodom ternyata Nabi Ibrahim tahu lah disana tuh ada ada lelut ada orang yang berbuat baik ada yang orang yang soleh lalu bagaimana jangan takut lelut dan keluarganya kecuali setennya akan di selamat lalu ternyata betul para utusan itu datang kepada lelut ternyata setelah tamunya datang lelut merasa ketakutan karena tamunya tampan-tampan dan kebiasaan umat Nabi Lelut itu kalau ada tamu lelaki-lelaki langsung disebut disuruh menyerahkan kepada-kepadanya maka Nabi Lelut merasa merasa kawatir tapi ternyata kaitannya dengan orang yang diajar itu ternyata termasuk orang yang berdosa ternyata meskipun dalam satu kota itu akan dihancurkan akan dibinasakan oleh utusan ternyata 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 ada orang yang alim orang yang soleh ternyata termasuk lelut ternyata itu akan bisa selamat kebalikannya kebalikannya meskipun keluarga Nabi dalam satu keluarga tapi istrinya ternyata ya ternyata juga termasuk yang dibina masakan itulah kaitannya ternyata Allah menjelaskan berarti orang itu yang kena ajab yang biasa oleh Allah karena dosa-dosa mereka yang tidak dosa ya insyaallah ternyata dijelaskan di ayat-ayat-ayat ini dari mulai ayat 30 dari surat yang kabut dan dijelaskan di ayat 40 kaitannya orang yang yang kena ajab adalah orang yang 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 berdosa maka yang saya sampaikan ternyata maka kaum melut itu sampai kebangetan maka Nabi Lelut pun berdoa kepada kepada Allah itu yang ada di ayat 30 Lelut berdoa ya Tuhanku ya Rabbu tolonglah aku dengan menimpakan asyap atas gulungan yang berbuat keperusangan kembali lagi ternyata kalau kaum itu sudah didakwai sekol pole ternyata ya nekat maka ternyata boleh Nabi Lelut itu mendoakan seperti itu karena memang memang ditantang ditantang itulah tetap kebangetan ini kebangetan ini kaumnya ternyata ditantang oleh para kaumnya dijelaskan di ayat 28 masih di surat al-kabut dan ingatlah ketika Lelut berkata kepada kaumnya kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat kecil yaitu homosek yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum itu dikatakan seperti itu didakwai seperti itu kebangetan itu belum pernah padahal itu timbang ngurusui tamuku saya lanang tidak ngurusui lanang anakku wedok-wedok kaya-ayu nikah ditawari oleh Nabi Lelut Nabi Lelut kan perempuan-perempuan ditawari anakku ayu-ayu nikah ini kebanget kan belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya perbuatan yang ada dikatakan tidak seperti itu tetap ya sayangnya mungkin kalau sekarang dunia yang sudah modern ini mungkin masih ada perbuatan seperti ini mungkin bahkan mungkin di negara kita ini mungkin ada bahkan di kota kita ini mungkin ada dan seng kebangetan ternyata juga banyak seng dukung seng dukung seng sponsori bahkan ada seng mendukung masih masih ada bahkan seng sangat kebangetan mungkin seng muslimin itu melu mendukung itu ya mungkin ada itulah kembali lagi ternyata dunia yang sudah modern kalau dijelaskan ke jaman kaum Lelut itu kebangetan perbuatan yang yang menjijikan sangat menjijikan tapi ternyata kembali lagi mungkin di dunia yang sudah modern ya ternyata kembali lagi mungkin masih 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 ada mungkin sudah jadi perdebat lu kalo kan ada di jenis lu kan ada di jenis yang ada di jenis dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya itu kalau dibandingkan dengan kaum Lelut ini sangat kebangetan karena ini sudah modern dan sudah dijelaskan di Al-Quran perbuatan suara patut di titi di rombali lagi ternyata zaman yang sudah modern ternyata perilaku seperti itu masih masih ada ayat yang 29 ini apakah pantas kamu mendatangi laki-laki menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan nah ini letak nantangin Nabi Lut datangkanlah kepada kami ajab Allah jikaanku termasuk orang-orang yang benar, kembali lagi ternyata Nabi Lut tidak seperti itu karena ditantang kalau tidak benar tidak seperti itu ternyata kembali lagi Lut berdoa karena sudah di ditantang kembali lagi bulan bulannya ada empat bulan yang haram tidak boleh perang dan tidak boleh maksiat diantaranya bulan rojab ini juga dilarang dilarang berperang dan dilarang maksiat kalau yang dilarang perang itu kecuali kecuali di diwarai itu boleh perang dan diwarai tidak dijarak itu harus tapi katanya yang larangan untuk maksiat itu tanpa kecuali jadi di bulan haram itu tidak boleh maksiat kembali lagi bulannya yang paling bulan haram mendatangi laki-laki menyamun menyamun ini ternyata kalau katanya para ahli tafsir mengatakan bahwa itu ada orang yang lewat itu dipeksa dipeksa di cegat di cegat berbuat ada yang menaksikan seperti itu ada yang di tiap ada tamu ke daerahnya atau kampungnya atau di pertemuan 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 di kampung atau di kegiatan pertemuan ternyata juga dipaksakan dipaksakan untuk berbuat seperti seperti itu ada yang menaksikan sampai itu memutus hubungan kaitannya dengan keturunan sampai supaya orang-orang keturunan para para ahli tafsir mengatakan seperti itu kembali lagi ternyata apakah pantas kamu mendatangi laki-laki nyamun yang mengerjakan kemukaran di tempat tempat pertemuan mu maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan ini nantang datanglah kepada kami ajab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang yang benar berarti kalau betul diajab kota Sodom itu diajab Allah-Allah berarti Loti termasuk orang yang benar menyampaikan adalah menyampaikan wahyu wahyu Allah kembali lagi ternyata zaman yang modern seperti ini dan Al-Quran sudah sampai diterjemahkan menurut bahasa negara masing-masing terjemahan ternyata ternyata masih banyak orang yang tidak berpercaya berpercaya doanya Nabi Lut kabulkan seperti ini kalau perbuatan seperti akan begini begini ternyata sudah sudah jelas kembali lagi ternyata utusani dari ke tempatnya Nabi Ibrahim berkata aku akan ke tempatnya Lut dan datang juga dan berkata seperti ini dan sampai didoakan sampai terbukti ajab seperti itu ternyata kembali lagi zaman yang modern ini ternyata masih banyak orang yang tidak percaya dengan Al-Quran mengapa? karena tidak mau taklim tidak gulai ilmu orang yang gulai ilmu ilmu dunia dunia saja supaya jauh-jauh lari supaya pangkati dan dua kipi mungkin mungkin yang digulai ilmu seperti itu seperti itu padahal yang sangat kembali lagi orang besok akan geloh akan menyesal mungkin banyak menyesal karena tidak berbakti pada orang tua menyesal dini begini tapi yang paling menyesal orang yang tidak mau tak 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 lah waktu yang membatasi mungkin itu yang kita kampaikan pada pagi hari ini mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat khususnya diri kita sendiri umumnya kepada jamaah yang berbahagia kalau ada benar dari Allah kalau ada salah dari saya mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa dosa kita aku lupa lihat astagfirullahaladzim walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati